Kita awal informasi pertama top news hari ini dari Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bertemu dengan Ketua Umum PKB Mohaim Bin Iskandar di kantor DPP PKB Jakarta pada Senin malam. Dalam pertemuan tertutup ini, kedua petinggi parpol tersebut membahas sejumlah isu, termasuk pembangunan politik lima tahun ke depan. Usai pertemuan, Ketua Umum PKB Mohaim Bin Iskandar menyebut bahwa pertemuan yang dilangsungkan pada malam ini membahas sejumlah hal, mulai dari isu terkini hingga penguatan politik dalam lima tahun ke depan. Sementara Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto menyebut bahwa pertemuan malam ini merupakan silaturahmi politik lanjutan dan dianggap penting untuk kemajuan bangsa dan negara. PKB merasa terhormat, PKB merasa kerjasama dengan Gerindra selama ini di DPR, di parlemen, berjalan dengan sangat produktif, saling bahu-membahu untuk kepentingan rakyat, masyarakat, bangsa, dan negara. Kami tadi bukan hanya silaturahmi juga berdiskusi banyak hal menyangkut masa depan pembangunan nasional, masa depan ekonomi kita. Masa depan politik nasional, masa depan Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera. Kita bersama Pak Prabowo juga berdasarkan pengalaman beliau yang panjang, kita ingin terus bekerjasama, bahu-membahu untuk segera menghadirkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. PKB dan Gerindra berkomitmen untuk terus bekerja sekuat tenaga agar partai-partai politik di tanah air kita bermanfaat semaksimal mungkin untuk kepentingan masyarakat, rakyat, bangsa, dan negara. Pertemuan semacam ini saya anggap sangat penting karena kita perlu untuk menjalin komunikasi politik yang baik di antara semua pimpinan partai politik. Jadi saya merasa bahwa demokrasi kita memerlukan suatu kegiatan yang dinamis. Kita perlu bertarung, kita perlu berkompetisi, pada saatnya kita kompetisi, kita adu gagasan, kita adu argumen, kita adu pemikiran, Tapi begitu pertarungan selesai, kita harus bertemu, kita harus cari titik-titik persamaan. Dan negara seperti kita memerlukan penggabungan semua kekuatan untuk bekerja demi rakyat. Jadi kita harus menghindari perpecahan, apalagi yang mengarah ke fisik.